Intro Bangunan tua yang sudah dikosongkan oleh penghuninya Dikenal angker dan menyeramkan oleh warga Garut Jawa Barat Yang seperti kuntilanak, anak kecil ketawa-ketawa pada lari Pokoknya di sini angker Area ini sudah lama ditinggalkan oleh penghuninya Namun siapa sangka jika terdapat penghuni dari dimensi yang berbeda dengan manusia Area yang dikenal sebagai mes karyawan ini Sudah bertahun-tahun tidak dioperasikan sebagaimana mestinya Bagian luar yang sudah tampak kusam dipenuhi tumbuhan yang membuatnya semakin mencekam Keadaan dalam yang sangat berantakan menandakan tidak adanya sebuah kehidupan Kondisi yang sempurna bagi makhluk astral guna menciptakan beragam hal yang janggal Perempuan kadang-kadang di sana suka dengar yang nangis, kadang-kadang ketawa Suka ada perempuan yang rambut panjang Kalau di sini banyak di kamar mandi itu yang banyak anak kecil di situ Terdapat beberapa ruangan yang tampak menyeramkan Dari kamar tidur, dapur, hingga bagian belakang yang kondisinya sudah tidak karuan Ragam cerita mistis pun bermunculan Dari keberadaan sosok perempuan hingga anak kecil yang sering menjadi penampakan Badan yang sangat menarik perhatian bagi tim zona angker untuk melakukan penelusuran Dengan penuh keberanian, kami pun datang guna mengungkap beragam cerita menakutkan Bapak kenalin, saya Ana Cike Saya Chris Pak, ini tempat kosongnya Pak ya? Iya Oh enggak, soalnya dari tadi kan saya muter-muter Iya Terus tiba-tiba saya ngerasain sesuatu energi mistis Pak dari tempat ini Makanya saya ke sini terus lihat-lihat Oh emang ternyata kosong ya Pak ya? Iya kosong Dulunya tempat apa emang Pak? Waktu itu dijadikan oleh Ku Hamenggubu Ono waktu dulu Bapak, saya tambah penasaran Kalau saya ditemenin Bapak lihat-lihat ke dalam, boleh enggak Pak? Boleh Sekarang ya Teh? Iya Ini walangnya juga udah tinggi-tinggi ya Pak ya? Iya, udah, enggak ada yang ini melihara sih Udah kecium bau-bau apa ya? Bapak nyium nggak sih? Nyium Nyium ya? Wah Ini Pak, awal masuk aja ini rasanya aura mistisnya udah cukup kuat ya Pak ya? Menurut saya Tapi, sebenernya di sini pernah ada kejadian-kejadian mistis nggak Pak? Ada, ada anak yang kecil Oh, kalau sosok gue itu ya? Anak kecil? Iya, di sini Terus? Nenek 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 Kalau Bapak pernah ngalamin nggak? Kalau disini? Saya ngalamin Apa yang Bapak alamin? Ya, ngelihat disitu jenada, ya ada, tapi nggak ini cuma cuma itu apa-apa Jirimnya aja nggak kelihatan cuma ada ala kelangkang itu aja Oh, ada bayangan Ya, bayangan itu Bayangan hitam gitu Pak? Bayangan hitam Ngelebat? Ngelebat, ya Tapi Bapak pernah, selain Bapak karyawan yang lain atau yang penjaga yang lain pernah ngalamin apa aja Pak? Ya pasti katanya, udah ngalamin, saya paham juga Oh, apa aja Pak? Lihat jenada, itu apa, ya anak-anak itu sering ketawain gitu Oh, suara ketawa anak-anak Oh, di sebelah sana ya Pak ya? Kita sekalian lihat ya? Iya, boleh Tenten, sampu rasun Di sini apa ya? Di sini bukan? Iya Yang lihat anak-anak itu kan? Iya Oh, soalnya ini masih siang aja, memang di sini anak lihat tuh banyak Pak Pak, Bapak pernah denger nggak karyawan yang lain atau teman-teman Bapak di sini pernah ada lihat sosok sekelebatan putih juga sambil ketawa kiki gitu? Iya, pernah dengan di sini Sering nggak Pak? Sering Soalnya barusan ini lihat, Bapak bisa lihat ya? Oh, oh, merinding kan? Merinding ya Karena sosok itu ini karena memang udah mau maghrib, sosoknya memang itu bisa dibilang ketawa anak-anak ya Pak yang, oh, udah ada tuh Pak, diamnya di sini, suka keluar masuknya lewat sini Bahkan Bapak juga kayaknya pernah deh lihat kelebatan putih itu ya? Iya, kelebatan putih ya Pernah ya? Pernah Cuman, iuh Bapak sempat lari, sudah takut Ini kemana lagi nih Pak? Ada lagi nggak ruangan yang ini? Ke sebelah sana? Ke sebelah sana Oh, sebelah sana, yuk yuk Nanti kecium lagi ya Pak ya? Kayak bau-bau amis gitu? Amis Ah, ini apa? Lebih nyangat nih Ngerak sekali ya? Eh, sama penasaran saya Pak di sini Tempatnya emang jam segini aja, interaksinya udah banyak ya Pak? Aura Aura Penciuman kita juga Amis ya Pak ya? Amis ya Pak ya? Ini di setiap ruangan nih? Iya, setiap ruangan ini emang Pasti ada semua ini baru Dingin, anyep ya Pak ya? Iya Tapi saya penasaran pengen ke sana Pak Ini setiap ruangan Ada pemahamannya Tuh Pak, bau amisnya ya? Iya Aw, 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 astagfirullah Ini kayak gua nih Pak di dalamnya Bapak, aduh beneran deh Ini baru mau maghrib Maghrib Siang ya Aroma-aroma bau amis Terus juga tadi bahkan ada sosok anak kecil yang Udah kita lihat ya Pak ya Dan setiap ruangan di sini Energinya, aura muskisnya kuat Pak, saya makin penasaran Iya Boleh enggak, nanti malam saya mohon izin Untuk menelusuri ruangan ini Iya Karena di sini kan tadi baru ada dua sosok Dua sosok Kita lihat Iya Siapa tahu nanti malam saya bisa menemukan sosok-sosok lain Karena saya ingin membuktikan juga Pak Keangkeran tempat ini Tempat ini boleh Boleh ya Pak ya? Ya boleh Yaudah Bapak, terima kasih banyak ya Pak ya Iya Nanti saya izin untuk menemukan Iya Akan hadir lagi dan saya akan tarik Anda Orang bakal Nungguan mana ya? Sekarang saya sudah berada di tempat yang tadi siang sudah saya telusuri bersama penjaga Dan keadaan sekarang sudah lalut malam Saya penasaran Ingin mencari sosok-sosok yang tadi siang disebutkan oleh penjaga tersebut Yaitu ada sosok perempuan Sosok anak-anak Dan bahkan di sini juga ada sosok nene-nene yang berlalu lalang katanya Dan saya ingin membuktikan Makin malam ternyata setelah saya masuk Energi yang saya rasakan tadi siang makin kuat dan makin kencang Sampurasun Ini masuk di sini memang keadaannya memang sudah apek Tapi ada aroma-aroma bau apek yang memang berasal dari energi-energi makhluk gaib Dan Hai Di sini hawanya hangat Ada dua orang Betul sekali di sini ada anak kecil Tapi hanya dua sosok Ade Ujang Saya membawa Ini kalung yang biasa sehari-hari saya pakai Dua sosok anak laki-laki Yang biasanya memang mereka senang diajak bermain Dan saya akan kasihkan kalung ini Ade Ujang Betul sekali di situ ada dua sosok anak kecil Sosoknya laki-laki Dan saya memakai sebuah media kalung yang saya pakai Dan mereka berinteraksi Tangan saya di atas diam Jang Jang Hai Aya Muhun Mangga Nyesok Nyesok gerakan ke kalung-kalung tetekna Ini tangan saya Diam Dan Gerakan Iya Semuhun Untuk digerakan gitu Ke sisi Ke kiri Ke kanan Atau Aina Ke payun Ke pengker Gerakan Ke payun Ke pengker Pinter Ujang Ujang Terkadang sosok-sosok anak kecil itu Mereka seperti kesepian Jadi ketika dia diajak berinteraksi Mereka terlihat senang Bahkan dikasih mainan Biasanya ada pula yang meminta permen Tadi saja kalung saya sempat diminta Dan mereka intinya senang ketika kita diajak main Mereka berinteraksi Memainkan kalung saya Pinter Hatunuhun ya Ujang Ini kalung ini digerakan oleh sosok anak laki-laki Karena kalau logikanya Untuk menggerakan Dengan tangan saya Dari pergerakan Depan belakang Untuk menuju Gerakan ke kiri dan ke kanan Pasti saya harus menggerakan Nah Harus menggerakan tangan saya Apalagi untuk memutarkan Pasti harus seperti ini Apalagi untuk memberhentikan Tidak mungkin langsung bisa berhenti Seperti ini Pasti harus saya gerakan Disini memang betul Ada dua sosok Anak laki-laki Duduk seperti ini Cuman badannya kecil Tadi kalung saya dimainin seperti ini Jangan diminta Nuhun ya Saya penasaran Ke ruangan yang tadi siang Tidak saya masuki Sampurasun Dan setelah saya bertemu dua Sosok anak kecil tersebut Saya memasuki lagi Satu ruangan Itu sepertinya bekas kamar Ternyata ada satu lagi Sosok anak laki-laki disini Botak Tapi bukan tuyul ya Yang tadi berambut biasa Adik Eh Eh Gujang Eh Gujang Tentententen Iya 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 Mal mal Dia menyuruh kita pergi Teteh jangan ganggu saya Sambil begitu Dan ternyata Disitu ada lagi Satu sosok laki-laki Tapi dia ngumpet Di belakang lemari Satu sosok laki-laki ini Terlihat malu Dan menyuruh saya Untuk keluar dari ruangan tersebut Akhirnya saya keluar Kasian soalnya Takut dia terganggu Karena saya melihat Anak kecil itu begitu manja Bukan ketakutan Mungkin malu ya Ini kelihatannya kamar mandi Bekas kamar mandi Dan ketika saya melewati kamar mandi Disitu saya melihat sosok wanita Berambut panjang Dalam hati Dalam pikiran Apa itu sosok wanita Yang disebutkan oleh penjaga Yang tadi siang Memang menyebutkan bahwa Di tempat itu Ada sosok wanita Wajahnya sih tadi kurang jeras Yang pasti rambutnya dan tingginya Lebih dari saya Tangan saya tiba-tiba berkeringat Padahal dari tadi tangan saya kebuka Awalnya panas Saya ada sedikit mencium Bau udak Bau darah Berusaha memflashback ke belakang Tapi seperti dibentengi oleh dimensi Yang menutup mata batin saya Supaya tidak menembus Tapi yang pasti disini Ada keganjilan yang saya rasakan Hawanya panas Saya mendengar suara Ada teriakan seorang perempuan Dan ketika saya memasuki Satu ruangan lagi Saya masuk ke satu ruangan Yang ruangan tersebut Sudah dibenteng oleh sosok-sosok Makhluk gaib Tidak memperbolehkan saya untuk masuk Ini adalah Ada satu ruangan lagi Saya penasaran sekali Ingin masuk ke ruangan ini Saya masih berada Di depan pintu Ketika saya mau masuk Saya dihalangi Dihadang Kalau disebutkan sosoknya ini aneh-aneh Tapi yang pasti di arah sebelah sana Saya merihat ada seorang Sosok perempuan Duduk Karena disana ada tiga kursi Ini ada hal yang ganjil buat saya Tiga kursi Di tempat yang kosong Dibiarkan seperti ini Ini ada sesuatu Tapi saya ingin berusaha mengungkapnya Saya penasaran ingin masuk Dan ingin membukakan Atau ingin menghadang Portal yang mereka Hadang terhadap saya Supaya saya tidak bisa masuk Jadi Ada sosok wanita Yang duduk di belakang ini Ini bukan sosok kuntilanak Yang seperti saya tadi Saya lihat Ini misterius ini sosoknya Akhirnya saya bisa masuk ke ruangan tersebut Ternyata di ruangan tersebut Ada satu sosok perempuan lagi Sedang duduk Tapi dia tidak berinteraksi Seperti patung Ibarat di manusia Dia mengeluarkan tenaga dalam Menyerang saya Dan intinya Dia juga tidak memperolehkan saya Untuk berada di ruangan itu Muka saya mulai berkeringat Karena hawa disini Mulai terasa panas Ini sosok perempuan yang ada disini Benar-benar Menampakkan diri Tapi Bayangkan Dia seperti patung Tapi kalau ibarat manusia Dia mengeluarkan tenaga dalamnya Untuk melawan atau menghadang Supaya saya tidak mendekat Kepala saya juga makin sakit Tenggorokan saya kering Seperti dehidrasi Karena merasa terkuras Tenaga Tenaga dalam saya Tenaga saya Ini dia seperti patung Diam Banyak sekali hal Yang memang harus dikuak Di dalam ruangan itu Tapi Sampai disitu Saya belum mendapatkan apa-apa Saya tidak mau mentah lagi Badan saya juga capek Saya datang baik-baik Mohon Hayang ngobrol Tenggorokan 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 Saya juga tidak suka Diancam-ancam Bukan saya tidak mau melawan Tapi dia mengancam Keselamatan Kru yang lain Atau siapapun Tapi tunggu Saya akan hadir lagi Dan saya akan tarik Anda Sabar Susah sekali Diajak komunikasi Seperti patung Dia mengeluarkan Melawan kita Mengeluarkan tenaga Dalam dia Menghadang saya Keringat saya Aduh Badan juga Kayaknya basah Keringat Tenggorokan selamat menikmati Wow, di bagian belakang ruangan tersebut itu sangat mengagetkan saya Ini juga sepertinya bekas bapur Ada ruangan yang bikin penasaran di ujung sana Banyak sekali sosok-sosok yang berkumpul Sampai akhirnya saya pun penasaran Assalamualaikum Sampurasun Hey, 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 hey Baru saya memasuk, baru saya memasuk, baru saya memasuk Ada fenomena, ada interaksi suar di atas trak, trak Sampai akhirnya saya memutuskan untuk keluar dari ruangan tersebut Karena ruangan tersebut memang sudah berkumpul dan berjubel Tadi saya sudah menyiapkan media-media untuk saya melakukan ritual di sini Kru, tolong dong minta peralatannya Jadi sebelumnya saya memang sudah menyiapkan alat-alat ritual Berupa kain hitam, tiga buah lilin, dan dupa Dupa hanya saya bakar tiga, itu memang saya siapkan untuk ritual Dan satu benda pusaka yang memang sering saya bawa-bawa kemana-mana Karena benda tersebut energinya sudah full Dan mengandung gelombang elektromagnetik yang cukup kuat Sehingga bisa saya pergunakan untuk menarik energi-energi Dari sisi kiri, kanan, belakang, atau dari manapun Intinya untuk mengumpulkan berbagai macam energi Ini ruangan tertutup, tidak ada angin Tapi sebenarnya dari awal kita bisa lihat lilinnya tidak tenang Lilin terus bergerak Seharusnya nyala lilin seperti ini Tapi ini bisa kita lihat Mereka terus bergoyang Saya akan jauh dari posisi lilin ini Jadi ketika, kalau dekat takutnya dikira nafas Tapi ini bisa dilihat Mereka mulai berkumpul Sampurasun Bahkan tiga media lilin yang tadi saya pakai Di situ tidak ada angin Tiga lilin tersebut bergerak-gerak Terima kasih telah menonton! Dan betul sekali Saya sempat skip sebentar Saya tidak sadar apa yang saya lakukan Tapi akhirnya saya kembali ke badan saya Dan saya tahu Badan saya, raga saya sudah mulai dikuasai oleh sosok yang memang ada di situ Saya berusaha mengatasi Masih terus bergelut bersama mereka Karena mereka berusaha menarik saya untuk ikut ke alam mereka Saya tidak mahu, tidak mahu, tidak mahu, tidak mahu, pergi Yang ini mulai mengecil dan padam Satu lilin Yang ini menjadi dua arah atau dua cabang, dua api Sampai tadi ada yang arahnya bercabang Itu adalah interaksi dari sosok-sosok mahluk gaib yang ada di situ Mereka terkumpul di sini Hanya separoh mereka yang pergi Apalagi setelah tadi saya lakukan ritual Mereka masih ada di sini Karena pertanda Apabila memang mereka sudah pergi Liling ini akan semuanya padam Tapi pergerakan mereka sekarang makin kencang lagi Makin kita tantang Makin mereka hadir dan hadir Penelusuran saya sampai di sini Tempat ini memang bisa dibilang Angker Oke saya sudah melakukan penelusuran Dan ternyata memang benar Sosok-sosok yang disebutkan oleh penjaga Memang benar adanya saya melihatnya Bahkan mereka berinteraksi Dan tempat tersebut layak disebut Zona Angker Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!